Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Disini saya sampaikan Ulasannya dulu ya Bahwa Udubis Jerman Mengklarifikasi kedatangannya Ke FPI dan perusahaan diplomatnya Itu nanti dipulangkan Saudara Dan Kita baca sedikit ulasannya ya Yang ada disini Terkait adanya Perwakilan diplomat Udubis Jerman yang datang Ke markas FPI beberapa Waktu lalu, tempatnya tanggal 18 ya, ya kalau gak salah 18 ya Disini ada klarifikasi ya Nanti, namun sebelumnya Kita dengarkan dulu ini Ya, from Pembeli Islam Mengaku tak peduli dengan Pernyataan Udubis Jerman Soal perwakilannya yang menyambangi Markas FPI di Petambulan Jakarta Pusat FPI menuturkan apa yang disampaikan Soal maksud kedatangan perwakilan Ke Dubez Jerman adalah fakta Semua dibanta kalau sama mereka Terserah mereka deh Mereka mau putar balikkan dunia Terserah mereka Kata Sekretaris Umum FPI Yaitu Ustadz Munarman Di kantor Komnas HAM Jalan Latuhar Hari Menteng Jakarta Pusat Hari ini 21 Desember 2020 Terserah mereka mau banta apa Kita sudah gak peduli Yang penting kita menyampaikan Fakta yang ada pada kita Ya, perwakilan Kedubis Jerman Ditarik Ya, gak apa-apa Itu kan urusan diplomatik Urusan lain itu Bukan urusan saya Kata Ustadz Munarman Dan perlu diketahui Sahabat-sahabatku semuanya Bahwa kedutaan besar Jerman mengakui Adanya diplomatnya Yang mendatangi markas FPI Lewat keterangan tertulis Kedubis Jerman menjelaskan Duduk perkaranya Sehubungan dengan Pemberitahuan mengenai Demonstrasi yang berlangsung Pada hari Jumat 18 Desember 2020 Salah seorang pegawai Kedutaan Jerman Berusaha untuk Mendapatkan gambaran Tersendiri Mengenai situasi keamanan Yang bersangkutan Karena demonstrasi Juga dapat melintasi Kawasan Kedutaan Demikian bunyi Pernyataan Kedutaan Besar Jerman Yang diterima Dewi Indonesia Hari Minggu 20 Desember 2020 Pihak Kedutaan Mengaku menyesal Atas kesan Yang ditimbulkan Terkait pemberitaan Berita tersebut Dan menegaskan Tidak ada Nyatan politik Di balik kunjungan itu Kedutaan Besar Jerman Menyesali kesan Yang telah ditimbulkan Peristiwa ini Di mata publik Serta Mitra Indonesia Kami Pihak Kedutaan pun Mengaku telah Memberikan Klarifikasi Kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kami tetap teguh Berada di sisi Mitra-mitra Indonesia kami Hal ini pun telah Kami tegaskan Melalui Pembicaraan Dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Pada tanggal 20 Desember 2020 Demikian Kata Pernyataan Dari Kodubes Jerman Lanjut Sementara itu Kementerian Stap Kodubes Jerman tersebut Akan dipulangkan Nah Sementara itu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Telah memanggil Perwakilan Kedutaan Besar Jerman Untuk meminta Klarifikasi Dan menyampaikan Protes Atas kunjungan Salah seorang Stap Kodubes Jerman Ke Markas FPI Dalam Pernyataan Resminya Kemenluh Mengatakan Bahwa Kunjungan Stap Kodubes Jerman Tersebut Dilakukan Atas Inisiatif Pribadi Kepala Perwakilan Kodubes Jerman Menyampaikan Bahwa Keberadaan Stap Kodubes Jerman Di tempat Tersebut Dan Pertemuan Yang dilakukan Adalah Atas Inisiatif Pribadi Tanpa Mendapatkan Perintah Atau Sepengetahuan Pimpinan Kedutaan Besar Jerman Jelas Kementerian Luar Negeri Dikutip Dari Laman Resmi Kemlu .go .id Senin 21 Desember 2020 Lebih lanjut Kemlu Menyampaikan Bahwa Stap Tersebut Telah Diminta Untuk Kembali Ke Jerman Kodubes Jerman Menyampaikan Bahwa Stap Diplomatik Tersebut Telah Diminta Kembali Segera Untuk Mempertanggungjawabkan Tindakannya Dan Memberikan Klarifikasi Kepada Pemerintahnya Lanjut Pernyataan Tersebut Sementara Itu Pihak Kementerian Luar Negeri Telah Memanggil Pihak Kodubes Jerman Hari Minggu 20 Desember Kemarin Dalam Pertemuan Dengan Kembali Tersebut Kodubes Jerman Mengatakan Bahwa Staf Diplomatik Kemarkas FPI Atas Inisiatif Pribadi Dan Kodubes Jerman Juga Menyampaikan Perminta Maaf Dan Menyesalkan Kejadian Tersebut Kodubes Jerman Menyampaikan Bahwa Staf Diplomatik Tersebut Telah Diminta Kembali Segera Ke Jerman Untuk Mempertanggungjawabkan Tindakannya Dan Memberikan Klarifikasi Kepada Pemerintah Ini Saudaraku Jadi Sedikit Lagi Kita Belum Tahu Maksud Daripada Diplomat Jerman Ini Ke FPI Tapi Yang Jelas Ini Sudah Masuk Kerana Politik Dipolitisasi Dan Ya Inilah Yang terjadi Saudara Saudaraku Dan Alangkah Baiknya Yang datang Ke FPI Kota Murad Kalau bisa Itu Ini Saran Aja Ini Itu Media Media Asing Media Keluar Negeri Nanya Masalah Ham Itu Itu Lebih Mantap Namun Apapun Itu Ini Sudah Terjadi Yang Ibu Ibu Kemarin Itu Yang Bule Ya Salah Seorang Diplomatik Sudah Di Akan Segera Di Pelangkang Ke Jerman Ya Dan Kita Kembali Bahwa Semoga Komnas Ham Yang Dipercayai Oleh Rakyat Indonesia Ini Dapat Menyelesaikan Permasalahan Yang Terjadi Masalah Tragedi Kilometer 50 Sehingga Semua Terang Benerang Sehingga Tidak Ada Yang Bisa Ditutup Tutupi Dan Kita Masih Berharap Komnas Ham Ini Independen Independen Nah Silakan Sahabatku Bantu Berikan Masukan Dan Tanggapan Melalui Kolom Chatting Youtube Youtube Ini Apa Tanggapan Saudaraku Dan Bagaimana Masukan Masukan Dari Sahabatku Tentang Situasi Ini Yaitu Dengan Dipulangkannya Salah Seorang Anggota Diplomasi Jerman Yang ada Di Indonesia Terkait Karena Si Perempuan Bule Ini Diplomatik Ini Mendatangi Markas FP Di Petamburan Jakarta Pusat Beberapa Hari Lalu Demikian Sahabatku Yang saya Bisa Sampaikan Tetap Semangat Ditunggu Jawabannya Jaga Persatuan Indonesia Merdeka Salam Hormatku Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Serial Sampai 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 Terima kasih.